Intro Kita cuma pisah sebentar deh tadi pas iklan Kayaknya mereka begitu kehilangan aku Aku tadi cuma ke toilet sebentar Aku balik lagi Kita ini tepuk tangan dulu untuk Untuk Tepuk tangan untuk kalian sendirilah Siapa disini yang pernah mendapat penghargaan Dimana aja deh di sekolah Di kelurahan mungkin Pernah menang sesuatu Mungkin pernah Waktu kecil dapet Juara-juaraan ada Juara klereng mungkin Ada Oh kalau itu ada ya juara kelas Gak ada juara klereng banyak Saya Believe it or not skece ini gak pernah dapet penghargaan Apapun Enggak enggak aku pernah waktu itu kelas 2 SD Juara 2 Sekali-sekalinya dalam hidup aku Udah gitu gak pernah lagi Aku gak pernah sekian lama aku kerja di Oh eh kemarin aku sempat dapet ya Dapet yang Pembawa acara TV itu Oh iya tepuk tangan boleh Showbiz award Iya itu aku Tapi kayak kadang-kadang tuh aku suka menghayal gitu ya Kalau misalnya Dari film-film yang pernah aku perankan Mungkin kalian belum nonton Atau udah mungkin karena sebentar nongolnya Sebentar banget sih Kalau misalnya aku dapet Suatu penghargaan itu gimana ya rasanya gitu Karena setiap aku nonton film-film aku Aku merasa bahwa aku tuh berhak dapet penghargaan itu Cuma gak pernah aja ada yang apresiasi gitu loh Sorry sedikit emosi Oke Tamu saya berikutnya Ini dia prai piala citra dari FFI Yang baru-baru saja digelar di 2014 Baru kemarin di Palembang ya Ada Tika Bravani disini Selamat Tika Dan selamat datang Apa kabar? Baik Ini tangan yang pegang piala citranya Iya Enggak aku pengen cium wanginya piala citra Masih ada gak? Di sini wangi Apa rasanya tangan ini pasti Gimana rasanya waktu itu? Gitu deh Oh gitu deh silahkan duduk Oh silahkan duduk Oh tunggu dulu Tapi kamu gak hadir ya di acara Enggak dikirimin aja pialanya Dikirimin pialanya Tapi waktu itu kamu tahunya dari siapa? Saskia Meca Dia telpon Dia telpon karena dia hadir Di Palembang atau gak? Dia gak ya Enggak dia kayaknya nonton juga deh Nonton aja gitu Dia nonton Terus tahu nama aku disebut Terus di telepon Kaget gak? Ini pemeran pendukung wanita terbaik Dalam film Soekarno Sebagai Ibu Fatawati ya Iya Apa rasanya waktu Coba-coba kita Kakek ulang ya Kamu di telpon ya Lagi makan ceritanya lagi makan Aku Aku lagi makan Kalo di telpon Kalo di telpon lagi makan gak sopan kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Tika bro Yey Gitu gak sih Saskia ngomongin gak pake bro ya Sis dong Oh sis 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 Size sepatu berapa sis Sis Nonton TV gak sis sis Enggak Alhamdulillah 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 Masa sih Iya banget Harusnya gue kali Enggak ya Dia enak gitu Itu gue kalo ngomong Oke Jadi gimana pas dibilang Kamu menang Kamu menang Ih alhamdulillah Gak pake nangis air mata gitu Pake cuman Ya Itu kan Pake bener Nikit Kalo aku suka liat Kalo misalnya yang menang-menang Penghargaan gitu kan Pas di close up Kalo mereka hadir Mereka suka gini Ini gak cocok banget deh Ini gak piala lagi Ayo dong Gitu Kamu waktu Ya gitu deh Kayaknya lebih Lebih ekspresif dari itu Apa rasanya sih Dapet piala citra Luar biasa Ngaca depan Di kaca terus gini Gila gue keren banget Di film itu Asip Gila Gitu gak Itu rahasia lah Kalo misalnya Tapi pasti kan suatu kebanggaan Maksudnya mendapatkan Itu piala yang Pasti banyak insan film Yang mengharapkan juga Setiap mereka berkarya Walaupun itu bukan The goal Di saat mereka Ikut serta dalam suatu film Itu bukan tujuan utamanya Pasti itu bonus yang luar biasa banget Iya menurut aku sih itu sesuatu yang sakral Itu piala itu penghargaan tertinggi Masih FFI Maksudnya masih piala citra Menurut aku Jadi pas aku dapetin itu Aku ngerasanya memang Itu Wah ternyata Ada yang mengapresiasi kerjaku Dan Ini juga sekaligus menjadi tanggung jawab aku Jadi Kedepannya Harus lebih baik lagi Aku harus meningkatin kemampuan aku Aku naikin harga Jadi kemana-mana dibawa pialanya Mau gue full Sekarang gue tiga kali lipat Oh ide bagus tuh ya Iya Boleh-boleh Makanya aku gak menang-menang Selalu kantongin piala ya Iya Itu aku gak menang-menang Karena itu goal aku Pokoknya kalau gue menang Gue mau naikin harga Oh gitu Iya Sekarang taruh dimana Si piala citra sakral banget itu Ada di rumah Di kamar Di kamar Atau di ruang tamu Setiap tamu Setiap tamu Dan datang jadi kamu gini Selamat datang Mau minum apa Kita gak Enggak sih Enggak Aku gak segitunya sih Kenapa gak dikalumin Kalau aku gak dikalumin kali Selamat datang Gitu Oh ya Oke Waktu itu lagi Shooting apa kamu Lagi Kenapa gak bisa hadir Ada film baru lagi Buat net ini juga Oh buat disini Aku harus menemukan sesuatu Kamu gak bawain acara-sara sen kan Bukan Bukan Aku cuma punya satu job disini Aku suka takut Kalau ketemu orang kece-kece gitu Enggak Buat sitcom Buat sitcom Akhir Januari Kalau gak salah sih Insya Allah Sitcom itu kan berarti Harus ada unsur comedy Right Susah gak sih comedy Buat kamu selama ini Kan peran-perannya Kayak waktu kamu masuk Nominasi film yang Masih di miswar itu Serius juga kan ya Perannya ini juga serius Susah gak ke komedi Enggak juga sih Karena Pada dasarnya Aku juga Tipenya Yang terlalu drama banget Tapi memang Agak susah Karena kan kadang Menurut kita lucu Ternyata pas sudah tayang Gak lucu gitu loh Jadi Ya disitunya aja sih Apalagi kalau sitcom ini kan Sebenarnya Proses readingnya kurang gitu Kita terima naskah Terus Ya gak seperti kalau film Banyak ya Gak bisa dikulik-kulik Yang gimana-gimana Jadi paling itu aja sih Khawatir pas sudah tayangnya aja sih Ini garing gak ya Garing gak ya Gitu Enggak sih kayaknya Kalau net yang bikin Yang gak bisa garing Oh iya lagi nih net ya Iya Oh iya So Aku aja liat Dari awal tadi lucu banget kah Enggak ya Itu bukan salah net Itu salah aku sendiri Kalau garing Kamu ada gak Setelah Sekarang dapet piala citra Dapet penghargaan Aku denger juga dengan Peranmu sebagai Ibu Fatmawati Ini juga kamu dapet pujian Dari keluarganya Soekarno juga gitu ya Sebenarnya beberapa yang bilang Bahwa kamu pas banget Kalau sarasan pasti jelek banget Kamu udah paling pas Memerankan itu gitu Tapi sekarang jadi Ada ini gak Aku ada Mimpi gak Aku pengen Atau goal Aku pengen Memerankan peran seperti ini Atau pengen terlibat Film yang saudaranya Si ini Atau yang seperti gimana gitu Aku sih paling pengen Main film yang Bergenre action gitu sih Lagi pengen nyoba gitu Sekarang lagi banyak juga sih Yang maksudnya Pakai fisik Martial art gitu Terus Aku pengen nyoba Maksudnya gak Yang Ya di luar Dari peran yang biasa lah gitu Tapi nanti babak belur loh Cantik-cantik Biru-biru Oh udah nih Ada biru-biru dikit Dari mana? Kekerasan di mana? Itu di kampung sebelah Gak bisa Dari mana itu biru-biru? Enggak Maksudnya latihan Apa Kan udah mau Masuk produksi yang lain gitu Oh ini sekarang lagi mau Bikin main film Ikut dalam film ini? Iya nyoba Oh gitu? Dikit-dikit Eh Bohong Aku gak percaya Peran kamu sedikit-sedikit Eh kenapa? Jadi apa? Jadi apa? Ih interasiat dong Sedikit aja Berantemnya banyak? Enggak Dikit-dikit Kungfu, taekwondo, judo Ah ada deh gak boleh dibilangin ntar Sama sekali gak boleh Atau ini Apa? Aduh ayam Gulat jempol Iya Enggak Latihannya tiap hari? Enggak sih gak tiap hari Cuman sekali latihan Lumayan Cuyak baik, cewek jahat? Nah disini masih baik nih Oh dia baik Kayaknya bayang jahat deh Oh kamu jadi superhero? Enggak juga sih Jadi superhero Enggak Dalamnya di luar Stoking gitu Superhero-superhero luar negeri Kayak gitu kan? Enggak 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 Masih di dalam Cara dalam Pembicaraannya Enggak Ini aneh ya Aku ada satu artikelnya Aku menemukan artikel ini Coba boleh kita kasih lihat artikelnya Iya Ada artikel mengenai kamu Katanya Ini kan di film terbaru nih Hijab Kamu Ada kesulitan melucu Ini bener nih? Atau ini ada-ada saja media bisa-bisanya aja? Kesulitan yang banget-banget Enggak sih Cuma maksudnya memang genre komedi ini menurut aku sangat penting di bagian timing gitu Jadi Oh iya benar Kapan sih saatnya kita keluar celetukan ini gitu Celetukan itu gitu kapan? Nah itu Kadang juga kita harus kompakannya sama kamera gitu Kapan kita nengok terus kameranya juga berubah gitu-gitu kan? Itu kan menentukan lucu apa enggaknya gitu Jadi yang susah disitunya gitu Itu supaya mendapat kemudahan kamu ngeliat tips dari mana Atau sempat nonton film komedi Atau maksudnya dapet reference dari mana Supaya mempermudah pekerjaanmu Iya paling ngeliat-liat film komedi gitu-gitu Terus memang disini juga kan aku sutradaranya Mas Hanung Aku seneng banget karena beliau tuh tau banget Gimana sih Beliau tuh tau apa yang dia mau gitu Jadi kita enak ngikutinnya Jadi pemain gini dia ngarahnya juga jelas gitu Motivasinya gini-gini Dia tau banget Jadi serahkan ke Pas Hanung Dan kita juga nonton ya paling referensi beberapa film komedi gitu-gitu Jadi ya Nah setelah kamu lihat hasilnya pas enggak menurutmu? Agak susah menilai Nanti kita kasih lihat ya Aku ada Aku ada trailernya ya Aku hebat banget Aku gak nyiapin Tim kreatif yang nyiapin Aku kasih lihat nanti sebentar lagi Jangan kemana-mana Tetap disini Dan ini Terima kasih Terima kasih.